Intro Berjumpa lagi di channel Bali Sayang Kali ini Bali Sayang akan mengulas tentang asal-usul tarian barong yang ada di Bali Barong Bali adalah satu di antara begitu banyak ragam seni pertunjukan Bali Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng dan kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya Nah sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe Bali Sayang Di Bali ada beberapa jenis barong yakni barong ket, barong bangkal, barong landung, barong macan dan masih banyak lagi Barong Bali berasal sebagai perkembangan dari barong punerogo atau reo Yang oleh Raja Erlangga dibawa saat mengungsi ke pulau Bali untuk menyelamatkan diri Selain barong punerogo, Erlangga juga membawa bentuk-bentuk sinisastra, aksara jawa serta ritual keagamaan Pengaruh yang didapat pada barong Bali bisa dilihat pada bentuk barong punerogo saat tampil tanpa mahkota merah atau kucingan Dan pada topeng rangde yang mendapat pengaruh dari topeng bujang kanong Serta kelompok orang yang mendalami ilmu kesaktian pada orang tua yang mendapatkan pengaruh pada perilaku kegiatan nyata warok muda dan warok tua yang sakna dan bunga yang saat ini masih terjaga di punerogo Meskipun kegiatan tersebut saat ini tertutup untuk kalangan tertentu Dengan begitu muncul jenis barong Bali dengan berbagai bentuk kepala hewan seperti babi, gajah, anjing, dan burung yang menjadi kebanggaan tiap kota-kota di Bali Di sisi lain, tari topeng barong bersama dengan tarian sang yang dianggap sebagai tarian asli Bali, mendahului pengaruh Hindu Penduduk asli Indonesia dari warisan Autronesia sering memiliki tarian topeng serupa yang mewakili roh leluhur atau alam Contohnya dayak dengan tarian hudok atau latihan pemujaan beruang yang serupa Nah, sehingga istilah barong juga berasal dari ikhlas lokal Bah ruang yang saat ini sesuai dengan kata Indonesia yang berarti beruang Ini mengacu pada roh yang baik yang berwujud binatang sebagai penjaga hutan Nah, dalam mitologi Bali, roh baik diidentifikasi sebagai Banas Patiraja Banas Patiraja adalah saudara keempat atau anak roh yang menemani seorang anak sepanjang hidup mereka Yang konsepnya mirip dengan malaikat pelindung Banas Patiraja adalah roh yang menjiwai barong Seorang roh pelindung ia sering digambarkan sebagai singa Barong sering digambarkan ditemani dua kerang Barong digambarkan sebagai singa dengan kepala merah ditutupi bulu putih tebal Dan mengenakan perhiasan berlapis emas yang dihiasi dengan portongan-portongan cermin Asal usul barong jauh ke belakang dan tidak pasti Asal usulnya bisa dari pemujaan animisme sebelum agama Hindu muncul Ketika penduduk desa masih percaya pada ketua dan pelindung supranatural hewan Dalam konsep keagamaan, barong diartikan dalam dua kata Bar atau Bor dan Ong Bor disebut sebagai poros sedangkan Ong merupakan sebutan untuk Tuhan yang mahasat Dalam hal ini ide sang yang widi dimanifestasikan dalam wujud Batara Wisnu Sebagai maha pemelihara yang menjaga kehidupan di atas dan di bawah langit Sementara mitos yang selama ini ada di Bali terkait dengan dari baong adalah Masyarakat Bali percaya bahwa roh tersebut adalah kakitangan Ratu Gede Macaling Penguasa alam gaib di Lautan Selatan Bali yang beristana di Pura Dalam Pet Musa Penidik Saat itu seorang pendeta sakti menyelankan masyarakat untuk membuat patung yang mirip Ratu Gede Macaling Yang sosoknya tinggi besar, hitam dan bertaring Lalu mengarahnya keliling desa Rupanya tipuan ini manjur Para mahluk halus ketakutan melihat bentuk tiruan bos mereka Lalu meninggir Hingga kini di banyak desa secara berkala masyarakat mengarah barong landung untuk mengangkal bencana Nah demikianlah sejarah dan mitos tentang barong Bali yang kemudian menjadi tarian barong yang sering dipentaskan dalam pergelaran acara keagamaan dan budaya di Bali Terima kasih telah menonton!